Lembaga Da'wah Islam Indonesia Kota Bandung ngalakonan kagiatan musyawarah daerah atau musda K7 bikin nyorang pemilihan pengurus LDII Kota Bandung periode 2018-2024. Dina etamusdate LDII boga komitmen ngaronjatkan sinergitas jengpamarentah Kota Bandung nggoni ngahontal visi misi Kota Bandung jadi kota anunggul tumaninah raharja turta agamis. Pikin ngajalankan visi misi organisasi anudumasarkana undang-undang DPD Lembaga Da'wah Islam Indonesia Kota Bandung ngalakonan musyawarah daerah atau musda K7 kelawan agenda pemilihan pengurus LDII periode 2018-2024 di salah seji hotel di Kota Bandung poesabtu berang. Dina etam kagiatan T Wali Kota Bandung Oded M. Dania secara resmi mitembeyan kagiatan musda K7 DPD LDII Kota Bandung. Ini harapan kami dengan nanti akan terbentuknya kepengurusan yang baru akan lebih memberikan warna untuk Kota Bandung khususnya. Selebihnya buat masyarakat pada umumnya di Kota Bandung dalam rangka mencapai visi-visi Kota Bandung yang kita cintai ini. Calonnya ada berapa Pak? Calonnya sampai se... Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Pak Wali dalam sambutannya tadi itu, program-program Kota Bandung ini akan kita serap untuk menjadi bagian program dari LDI, memperkuat program yang ada di Kota Bandung. Jadi kita akan saling bersinergi, akan saling membantu secara berkesinambungan dalam hal seluruh program di Kota Bandung ini. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada pemerintah daerah atau masyarakat pada umumnya akan kita bantu sepenuhnya seluruh program yang ada di Kota Bandung. Di anti-agenda pemilihan pengurus LDI Kota Bandung periode 2018-2024, di Nayetamus Date, LDI Kota Bandung boga komitmen namplokkan kontribusina, mengrupa gawainyata ke pemerintah jeng masyarakat. LDII turta pemerintah Kota Bandung boga komitmen ngaronjatkan sinergitasna, nggoni ngahontal visi misi nyiptakan Kota Bandung jadi Kota Anu Unggul, tumaninah raharja tur agamis. Ya, kalau kita bisa rauh fokus, kerjasama, kolaborasi, semua sekunder di Kota Bandung ini, termasuk dalam LDII, saya berharap ya, semua program yang ada di Kota Bandung bisa kolaborasikan. Di antaranya tadi yang sudah bagus, tadi tentang Kang Pisman. Bang Sampah, Alhamdulillah ya. Bang Sampah itu bagian dari Kang Pisman Pak, insya Allah ya. Saya berharap mudah-mudahan. Kudipilina ke pengurusan Anyar di LDII Kota Bandung, dipihara peran Ormas Islam salah ku jurutumbak dakwahka masyarakat, mampu nyiptakan karaharjaan kateng termanturta Rasa Tumaninah di nakahirupan masyarakat Kota Bandung.